mau edit video seperti ini kali ini kita menggunakan aplikasi CapeCut ya saksikan tutorialnya setelah intro berikut kita record dulu ya teman-teman seperti ini jadi jangan lupa untuk recordnya ini harus memakai tripod ya agar videonya tidak goyang atau tergantung teman-teman bagaimana berkreasi ya oke teman-teman kita lanjut ke aplikasinya oke teman-teman kali ini kita akan mengedit pakai aplikasi CapeCut ya yaitu bagaimana kita mengedit siang menjadi malam yang indah kemarin sudah kita edit memakai aplikasi VN ya jadi kali ini kita akan mengedit pakai aplikasi CapeCut karena banyak teman-teman yang bertanya ke saya untuk menggunakan aplikasi CapeCut karena aplikasi VN mereka belum terlalu mengerti oke kita lanjut kita buka aplikasi CapeCutnya kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang sudah kita record ya kita tambah oke sekarang kita sudah masuk ke pengeditannya ini adalah layarnya dan ini adalah template-nya oke kita jalankan dulu teman-teman mana yang kita mau ambil dan mana yang kita mau hapus oke disini kita tekan template-nya kita bagi kita hapus yang kita tidak gunakan ya jadi kita jalankan lagi oke sampai disini ya kita tekan template-nya kita hapus yang kita tidak gunakan oke setelah itu kita pilih overlay tambahkan overlay kita masukkan efek fotonya ya kita tambah oke kita efek fotonya ini kita sesuaikan dengan video utama ya oke seperti itu oke seperti itu kemudian kita lebarkan sesuai dengan video utama seperti ini oke setelah itu video utama ini kita tekan kemudian kita duplikat ya kita duplikat oke hasil duplikatnya ini kita jadikan overlay kita tekan kita geser ya kita samakan posisinya seperti ini kemudian kita tekan hasil overlay-nya setelah itu kita pilih hapus latar belakang kunci kroma oke kita jalankan seperti ini ya kita ambil posisi yang paling sesuai teman-teman oke seperti ini setelah itu kita mainkan intensitasnya ya mainkan intensitasnya oke haluskan tepinya kita mainkan juga oke kemudian bersihkan tepi kita mainkan juga seperti ini oke setelah itu tanda centang seperti ini teman-teman kemudian kita tambahkan lagi overlay kemudian kita tambahkan lagi overlay kita masukkan efek videonya ya teman-teman oke kita tambah untuk efek foto dan videonya ini nanti saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman oke kita tekan efek videonya kita perluas ke seluruh video ya video utama setelah itu kita pilih splice kemudian kita geser ke kiri kita pilih gini ya oke seperti teman-teman kemudian tanda centang oke kita jalankan dulu hasilnya bagaimana jadi sangat estetik ya ini masih kasar ya masih kita lihat burungnya terbang masih di bawah kayu atau di bawah kaki jadi kita akan menghaluskan dengan cara kita pilih tutupi kita pilih yang horizontal oke seperti ini teman-teman oke setelah itu kita tekan lagi hasil video video utama video utama yang overlaynya kemudian kita pilih sesuaikan kita pilih kontras kita main kan ya teman-teman seperti ini oke kemudian kecerahannya kita pulkan ke kita pulkan ke kiri ya seperti ini kontrasnya oke seperti ini saturasinya oke seperti teman-teman kemudian tanda centang kita coba dulu ya bagaimana hasilnya oke hasilnya seperti teman-teman sangat estetik ya oke cukup sekian teman-teman untuk pengeditan kali ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya demi perkembangan channel saya ini setelah itu kita ekspor semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati